Halo, balik lagi ke channel Crypto Factor Nah, di video kali ini saya akan memberikan cara melihat grafik atau candlestick di koin-koin baru ya Ini aplikasinya sangat mudah dan caranya sangat simpel Oke, sebelum lanjut ke video, minta tolong dibantu untuk subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya ya Agar channel ini lebih berkembang dan memberikan banyak manfaat Terutama bagi kalian yang baru di dunia cryptocurrency Oke, langsung saja Jadi, biasanya kalau kalian Yang suka berburu koin-koin baru di koin Gecko ataupun di koin Market Cap Biasanya di sana kita kendala dengan grafik Biasanya di koin Gecko dan koin Market Cap Yang saya tahu itu standar grafiknya Coba kita lihat ya, seperti ini Nah, kita lihat dulu grafik shipmars ya Di koin Gecko seperti apa Nah, ini salah satu crypto koin baru favorit saya ya Dia sudah lolos audit dari share tick Nah, seperti ini ya Nah, seperti ini ya Ini grafiknya seperti ini Jadi, kita tidak tahu candlesticknya seperti apa Kalau di sini sih biasanya bisa sih, lihatnya Set, 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 candlesticknya ini Nah, seperti ini ya Jadi, ini Sebenarnya di sini bisa Tapi di sini sangat simple sekali untuk candlesticknya Dan di sini juga Untuk Biasanya time frame-nya itu kan ada 1 jam, 4 jam Kalau di sini kan jauh-jauh ya Kayak 7 hari, 24 hari Nah, gimana sih caranya lihat candlestick Biar tampilannya itu kayak di Binance Atau di exchange-exchange Binance Atau Indodax Itu caranya simple sekali Jadi Kita cari Di website ya Itu Po Coin Dot App Ini gambarnya Di sensor ya Gambarnya Simbolnya itu Unik banget sih sebenarnya Kayak bau-bau gitu Jadi Nah, tampilannya kayak gini ya Kalau kita mau masukin Kita harus masukin Kontrak Atau smart kontrak Dari Coin yang mau kita lihat Chart-nya Atau candlestick-nya Misalnya saya mau lihat Chart-nya itu yang ship mask ya Jadi Ship mask Lalu kita copy saja Smart kontraknya Itu yang ada di kontrak CoinGecko Itu kita copy Setelah itu kita masuk lagi Kita masuk lagi Itu ke book coin Nah, kita tinggal Pasti disini ya Terus Kita lihat Kita tunggu Hasilnya Kita tunggu ya Ini masih loading Nah, jadi hasilnya Kayak gini ya Dia terlalu jauh Oh, jadi kalau mau geser Kalian geser disini aja Atau bukan deh Ini masih loading sih sebenarnya Kita coba lihat yang Satu jam ya Ini empat jam Ini kita lihat yang satu jam Nah, grafiknya kayak gitu Jadi Nah, udah kelihatan kan Nah, cara lihatnya seperti itu Jadi kalau Mau digeser Nah, kayak gini Nah, cara lihatnya kayak gitu ya Nah, kita lihatnya kayak gitu Jadi Nah, cara lihatnya kayak gitu Jadi Silahnya Nah Nah Kayak gitu ya Cara lihatnya ya Jadi kita bisa tinggal geser-geser aja Dari sini Ini untuk Nah, ini untuk mengecilkan Membesarkan Nah Sekarang kita bisa lihat candle-nya Berarti ini candle time frame 1 jam Nah, seperti itu ya Nah, jika kalian ingin Meng-add di Dashboard Atau di layar HP utama Itu kalian tinggal klik Terus Tambah ke layar utama Seperti itu Nah, seperti itu Jadi Kalian tidak Usah lagi Untuk Mencari di situs Google Kalian tinggal masuk ke layar utama Kalian tinggal klik aja Klik aja Terus kita muat ulang Nah, kayak gini ya Jadi situsnya agak lumayan Agak berat Tapi Jika kalian pakai VPN Saya sih Tidak menganjurkan ya Tapi saya pakai VPN Itu kalian harus riset sendiri Aman gak sebenarnya Pakai VPN atau gimana Tapi kalau saya sih Pakai VPN Dari Cloudflare Nah, kalian tinggal copy Pasti di sini Itu simple ya Nah, kayak gitu ya Caranya ya Jadi Itu cara Untuk Melihat Chart Di koin-koin baru Yang listing Di koin-geko Ataupun Koin market cap Jadi Kalian tinggal copy Pasti alamatnya Ke Pocoin tadi ya Demikian saja Videonya Sangat simple Semoga bermanfaat Dan Jangan lupa Dibantu untuk subscribe ya Like Dan nyalakan tombol loncengnya Nanti Kalau ada informasi bermanfaat Saya bakal update Thank you See you On next video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video